Selain manajemen project, Elixir juga sudah dilengkapi dengan alat bantu testing yaitu XUnit. Dan Mix sudah mempersiapkan struktur file dan juga folder untuk testing yang berada di folder testing yang memiliki dua file. Yang pertama adalah file untuk test project secara spesifik yaitu cleanupurl-test.exs dan juga test helper yang biasanya selalu ada di setiap project yang di-generate dengan MixNew. Nah, di sini terlihat ada dua tipe file di Elixir. Yang pertama adalah .ex seperti cleanupurl.ex ini yang sebelum dieksekusi harus dikompilasi terlebih dahulu. Ada juga file .exs seperti cleanupurltest.exs formatter.exs mix.exs yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah ekstensi yang menggunakan .exs tidak perlu dikompilasi terlebih dahulu sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi ada Elixir script dan ada file Elixir. Sedangkan .exs adalah salah satu tipe testing yang juga dapat digunakan di Elixir. dan untuk test case, testnya dilakukan atau dijalankan di makro test seperti baris kelima ini. Dan untuk testing sendiri, secara bawaan Elixir sudah menyediakan yang namanya adalah .ex unit. Selain itu, mix juga menghasilkan test helper.exe yang fungsinya adalah kita bisa menambahkan beberapa perintah-perintah untuk helper ketika kita menuliskan test. Contohnya di sini, ex unit-nya dijalankan ketika kita menjalankan mix spasi test. Dan apabila projectnya belum dikompilasi sebelumnya, dia akan melakukan kompilasi terlebih dahulu. Dan ini adalah hasilnya, yaitu ada satu doc test dan satu test dan nol failure. Artinya testnya sudah berhasil. Kita akan lihat file cleanup URL-nya. Di sini, ada satu fungsi yang dites yaitu hello yang menghasilkan atom world. Dan juga ada satu doc test di sini. Doc test itu bentuknya seperti ini. Komentar. Yang isinya adalah testing. Seolah-olah dia akan mengemulasi repel ix untuk menjalankan fungsi hello. Dan kita tuliskan ekspektasinya yaitu atom world. Sekarang kita akan coba mengubah hasil dari fungsi ini menjadi elixir. Dan ketika kita ubah, kemudian kita save. Kita coba jalankan kembali mix test-nya. Maka akan terjadi kegagalan. Kegagalan pertama adalah kegagalan doc test. Dan kegagalan kedua adalah kegagalan test case kita. Karena di doc test di sini kita return world. Kita bisa ganti menjadi elixir untuk merevisi dan menyesuaikan dengan hasil di bawah sini. Dan untuk test sendiri, kita juga bisa mengganti world ini menjadi. Dan kalau kita jalankan sekarang testnya sudah kembali berhasil. Untuk mendemokan testing di elixir, kita akan membuat sebuah project uji coba yang namanya adalah clean up url yang sudah kita jendelit sebelumnya. Nah di sini project ini kita akan membuat sebuah alat bantu untuk membersihkan url dari berbagai text, analytics, marketing. Seperti contohnya misalkan kita bisa mengeksekusi seperti ini. Jadi kita clean up url di terminal dengan menggunakan tools ini nantinya. Kemudian kita sertakan string dari url yang ingin kita clean up atau kita bersihkan. Dengan bentuknya string seperti ini. Clean up url ini akan menghapus fbclid dan lain-lain. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu string atau url yang sudah bersih dari berbagai text. Dan kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Baru kemudian implementasi atau istilah kerennya test driven development atau TDD. Selain TDD adalah praktek yang bagus, test driven development juga dapat membantu kita menyusun logika dan menjadi sebuah kerangka berpikir bagaimana implementasi yang akan kita lakukan. Nah untuk kasus clean up url ini, kita akan membuat sebuah fungsi yang melakukan clean up atau parsing url. Dan kita sudah bisa mulai memikirkan kasus-kasus apa saja yang kemungkinan bakal muncul. Yang pertama tentu kita bisa mulai dari hal yang sederhana seperti contoh yang di sini. Kita akan mengambil string ini dan mengharapkan ketika kita clean up string ini akan menghasilkan string yang ini. Jadi kita akan ganti ini menjadi sebuah test case. Kita akan membuat skorragenya. Kita akan membuatkan DNS. Kita akan memiliki sebuah test case. Kita akan membuat keren-at판. Kita akan membuat keren-at판. Dan ini akan kita akan membuat keren-at판. Dan ini akan kita akan mengembangkan keren-at以at. Jadi kita akan membuat keren-at판. dan ini kita menjadikan variable saja dan kemudian disini kita akan menggunakan asset ini akan melakukan perbandingan antara operan yang di sebelah kiri dengan operan yang di sebelah kanan jadi kita panggil fungsi yang belum ada kita panggil modulnya clean up url nah kita ingin menamai fungsi ini namanya apa kita bisa mikirkan disini walaupun fungsinya belum ada dan belum kita buat dan akan kita buat setelah ini disini sederhana saja kita akan namakan fungsinya yaitu clean up yang kita clean up adalah url nya artinya fungsi clean up nanti akan memiliki sebuah parameter yang kita samakan dengan string ini sekarang kita save kita sudah punya url sudah memanggil fungsi url clean up url dan kita sudah mengharapkan fungsi clean up url mereturn string yang lebih clean dan kalau kita jalankan mistest tentunya hasilnya akan gagal karena beberapa hal alasannya yang pertama yang pasti adalah fungsi belum ada tentunya karena belum kita lakukan implementasi nah sekarang kita akan mulai melakukan implementasi untuk fungsi yang pertama kita yaitu fungsi clean up kita bisa buka file clean up url disini kita bisa bikin fungsi baru yaitu clean up yang clean up ini seperti yang sudah kita desain di test case kita menerima sebuah parameter atau argumen yaitu url untuk kasus yang pertama ini cukup sederhana kita bisa menggunakan split dari modul string kita split split menerima dua parameter yang pertama adalah stringnya yaitu url yang kedua adalah bagian mana yang mau kita split tentunya kita bisa lihat disini kita ingin split di bagian tanda tanya sehingga dari tanda tanya sampai ke ujung akan kita abaikan ketika sudah kita split kita akan dapatkan dua parameter dalam bentuk array yaitu clean url nya dan juga sisanya yang tidak kita butuhkan dan kemudian kita return clean url nya saja sebagai informasi tambahan di elixir ekspresi terakhir dari sebuah fungsi yang akan selalu di return jadi ini adalah implicit return dan sekarang kalau kita save dan kita jalankan kembali tesnya 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 sekarang sudah berhasil nah biasanya proses tdd itu terdiri dari tiga bagian utama yang pertama adalah menulis tes dan melihatnya gagal atau yang merah tadi yang sudah kita jalankan pertama kemudian kita buat implementasi yang paling sederhana dari versi tes case tersebut seperti yang kita lakukan barusan dan melihat tesnya berhasil atau hijau kemudian ada fase berikutnya sebelum kita ke tes case berikutnya yaitu refactor kita bertanya apakah sekiranya dibutuhkan refactoring baik dari implementation code ataupun dari tes case code ini untuk kasus ini rasanya kita belum butuh melakukan refactoring sehingga kita bisa lanjut ke tes case berikutnya nah sekarang misalkan kita membayangkan kasus kedua dengan format yang sedikit berbeda saya punya sebuah url seperti ini jadi ada sebuah domain dan kemudian di domain tersebut melakukan query string seperti ini dan ini bukanlah query string untuk marketing atau apapun ini adalah bagian dari aplikasi web baru kemudian diikuti dengan query string untuk keperluan marketing seperti UTM source FBID dan lain-lain nah tentu kita berharap ketika kita menjalankan tes maka yang muncul adalah seperti ini ekspektasi kita query nya yang bagian dari aplikasi web itu tidak hilang yang hilang hanya bagian tag dari marketing kita bisa mulai dengan menuliskan test case yang baru yaitu mungkin clean up url with query string disini kita bisa menggunakan ini kembali sebagai actual dan expected disini kita akan menuliskan ini menjadi string dan ini adalah ekspektasi kita jadi disini kita assert lagi dan kita panggil fungsi yang sama yaitu clean up dengan url di atas dan kita berharap bahwa hasilnya akan seperti ini kita save dan kemudian kita akan jalankan tes nya tentu tes nya akan gagal atau belum berhasil dikarenakan ekspektasinya berbeda ketika kita menjalankan clean up url dengan url yang formatnya sedikit berbeda dengan ada query string seperti ini maka fungsi kita jadi harus direfactor karena sudah berubah requirement nya yang sekarang kita membutuhkan query string tetap ada apabila query string nya tidak masuk ke dalam kategori marketing tag nah untuk melakukan implementasi di kasus kedua ini sebelum kita prefactor clean up url dot clean up fungsi yang sudah kita buat sebelumnya sepertinya kita butuh fungsi tambahan yaitu melakukan parsing terlebih dahulu untuk query string nya dan kemudian kita ambil berbagai query string dalam hal ini query string nya ada lebih dari satu yaitu dua yang query sama dengan dan juga utm source sama dengan jadi kita bisa mulai dengan melakukan testing untuk fungsi yang baru yaitu query string returns dan kita langsung assert saja langsung kita bandingkan module dot nama fungsinya kira-kira apa kita sederhana aja kita sudah menamakan di atas yaitu get query string dan kita bisa menggunakan url sama seperti yang di atas dan kemudian kita akan mengharapkan hasilnya adalah domain kemudian query sama dengan pemrograman javascript dan utm utm source yaitu twitter nah harusnya implementasinya sudah terbayang ya bagaimana dan kita copy url dari atas ini karena variable yang sama dan kita save dan ketika kita jalankan mix test maka testnya akan bertambah 1 dan gagal jadi dari 3 menjadi 4 karena ada 2 hal yang pertama adalah kegagalan di fungsi cleanup url yang belum bisa menerima kasus kedua yang kedua adalah belum ada fungsi get query string kita akan langsung membuat implementasinya implementasinya cukup sederhana hampir sama seperti yang kita lakukan di cleanup di fungsi di atas kita buat nama fungsinya adalah get query string dan kita bisa menerima sebuah parameter seperti yang sudah kita bayangkan di test case yaitu url dan kita langsung menggunakan string.split yang sama yaitu url dan juga taretanya dan kita return keduanya karena dia mereturn domain dan query string yang bisa kita langsung return atau kita bisa lakukan seperti ini tapi karena ini sudah langsung di return kita bisa langsung seperti ini saja kita save dan coba kita jalankan lagi mix test komensi error dan ternyata disini ada sedikit kejanggalan karena kita melakukan testing dengan risafamic.com slash sementara yang disebelah kanan yang ekspektasi kita tidak menggunakan slash kita bisa melakukan revisi untuk testing kita kita bisa tambahkan slash disini karena tidak akan ada masalah harusnya kecuali nanti kalau ada masalah kedepannya kita bisa revisi kembali dan sekarang kalau kita jalankan tersisa satu failure yaitu cleanup URL yang belum kita prefactor selebihnya untuk fungsi-fungsi lainnya sudah berhasil kita test dan seterusnya dan seterusnya hingga aplikasinya dan fitur-fiturnya berhasil didevelop semua itu saja materi tutorial singkat elixir dan testing jika teman-teman menyukai format video pendek seperti ini silahkan tulis masukannya di kolom komentar dan jika teman-teman memiliki ide untuk materi berikutnya yang akan dibahas di tutorial singkat silahkan juga tulis di kolom komentar sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati